Intro 7 tingkat Kabupaten Tegal yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Abu Yaseh Soleh Basalama kepada beliau kami bersilakan Saluh ala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uglik Wal-Khautimi lima sabak Nasiril haq bilhaq Wal-Hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa kudrihi wa migdarihi al-azim Amma Ba'du Yang terhormat Al-Mukarromah Ibu Bupati Kabupaten Tegal Bapak Wakil Bupati Horkominda Kabupaten Tegal Yang terhormat Bapak Sedda Ketua DPRD Kabupaten Tegal Dan para sepuh Para alim ulama Tokoh-tokoh agama Para hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita dapat bersama-sama Mengadakan tasyakur Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Yang tadi diawali dengan Doa bersama Mudah-mudahan doa kita diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan menggembirakan para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berada di alam kubur Para hadirin Kalau tadi kita menyimak Apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati Bahwa Wujudnya kemerdekaan Republik Indonesia Itu Dengan perjuangan panjang Dengan penuh pengorbanan Dengan penuh perjuangan Maka Di samping memang berjuang yang begitu panjang Kemudian Diberi sukses oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semuanya Bisa Mensyukuri Hasil Perjuangan para pahlawan kita Sehingga negara kita bisa menjadi negara yang merdeka Para hadirin Kita ini diciptakan Oleh Allah dari dua unsur Ada unsur jasadia Dan ada unsur Ruhania Dua-duanya Perlu kita fungsikan Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia Yang intinya Mengisi dan Mensyukuri Kemerdekaan Negara kita adalah Supaya hidup kita lebih baik Hidup kita lebih baik Secara Lahiriah Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati Sudah bekerja keras Dengan berbagai cara Alhamdulillah Sudah meraih Kemajuan-kemajuan Mudah-mudahan Kemajuan-kemajuan ini Akan terus Berkembang Bertambah Terutama Kabupaten Tegal Mudah-mudahan Semakin jaya Amin Secara rohaniah Para hadirin Tidak kalah pentingnya Pada malam hari ini Saya ingin Menyampaikan Satu paket Dari Nabi kita Muhammad S.A.W Kalau kita mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Kita harus Meyakini Bahwa Yang disampaikan beliau Adalah merupakan Langkah pasti Orang yang melakukan Pasti akan sukses Dunia akhirat Sekali lagi Kita ini Diciptakan oleh Allah Dari dua unsur Unsur jasa dia Dan unsur Rohania Jasadia saja Yang kita Pacu Tidak akan Pas Rohania saja Juga tidak akan Pas Dua-duanya Harus kita Pacu Dua-duanya Harus kita Perjuangkan Para hadirin Dalam satu Hadis Yang disampaikan Oleh Al-Imam Al-Hakim Ad-Durmudi Dalam sanat yang Sohih Nabi kita Muhammad S.A.W Pernah memberikan Satu paket Paket Perubahan Kehidupan Paket Supaya hidup kita Terus akan Lebih baik Tadi disampaikan Dan intinya Bahwa Mengisi Kemerdekaan Adalah supaya Hidup kita Lebih baik Dalam segala Aspeknya Supaya hidup kita Lebih baik Dari sisi Rohania Perhatikan Rasulullah Mengatakan Arbaun Man u'tiyahunna Faqut u'tiyahhoi roi dunya Wal akhirah Orang yang melakukan Empat langkah Sekali lagi Rasulullah Dinyatakan oleh Allah Beliau tidak Menyampaikan Kecuali Wahyu Dari Allah Subhanahu Langkah pasti Ini para diri Malah saya Pengen Bapak Ibu Betul-betul Ini Dicermati Didengar Nanti Sampaikan Kepada Keluarga kita Supaya Kita semuanya Diberi oleh Allah Sukses Dunia akhirat Sekali lagi Para diri Rasulullah mengatakan Ada empat langkah Kalau umatku Mewujudkan Empat langkah Ini Hidupnya Akan berubah Menjadi Lebih baik Hidupnya Akan berubah Menjadi Lebih Baik Dalam segala Aspeknya Maaf Sekali lagi Para diri Empat langkah Kata Rasulullah Yang pertama Lisan Nundakir Lisan Yang selalu Dikerakkan Untuk berdikir Kepada Allah Lisan Yang selalu Dikerakkan Untuk berdikir Kepada Allah Dikir ini Para hatirin Ibadah Yang Paling Simple Kita sambil Duduk Dikir bisa Sambil Berjalan Dikir bisa Sambil Di kantor Bisa Dikir Sambil Bawa mobil Bisa Dikir Sambil Apa saja Ini Luar Biasanya Dikir Mudah-mudahan Kita semua Menjadi Calon-calon Penduduk Surga Di surga Nanti Tidak ada Ibadah Adanya Dikir Tidak ada Ibadah Tapi adanya Apa? Dikir Ibadah Yang Akan Nyambung Kita Sampai Di surga Adalah Dikir Sekali lagi Perhatikan Lisan Nundakir Lisan Yang Selalu Dikerakkan Untuk Berdikir Ingat Kepada Allah Subhanahu Bata'ala Dikir Ini Para hadirin Multi Manfaat Saya Katakan Multi Ini Tidak ada Sesuatu Yang Manfaatnya Seperti Dikir Sumber Kebahagiaan Sumber Kelancaran Sumber Ketenangan Sumber Segala Kalanya Maaf Kita Akan Bisa Sukses Dalam Pekerja Dalam Mewujudkan Apa saja Cita-cita Kita Apabila Jiwa Kita Tenang Iya Sumber Ketenangan Jiwa Adalah Dikir Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Ala Bidhikrillahi Tatma'in Nul Dengan Berdikir Jiwa Kita Akan Tenang Saya Kemarin Itu Para Hadirin Mengikuti Seminar Kesehatan Di Surabaya Ternyata Penyakit Itu Sebetulnya Yang Menimbulkan Penyakit Makanan Itu Hanya 20% Orang Kadang-kadang Ribut Masalah Makan Nanti Makan Ini Timbul Penyakit Ini Makan Ini Itu Hanya 20% Yang 8% Itu Dari Ketenangan Jiwa Kalau Jiwa Kita Tenang Badan Kita Akan Sehat Iya Jiwa Kita Tenang Badan Kita Sehat Dan Ketenangan Jiwa Munculnya Adalah Dengan Selalu Menggerakkan Lisan Kita Untuk Berdikir Dikir Itu Berbagai Macem Satu Contoh Bismillahir Rahmanir Kita Sebagai Orang Yang Beriman Tahu Para Tirit Bahwa Allah Pernah Menurunkan Kitab Suci Namanya Zabur Kepada Nabi Dawud Itu Rahasianya Semuanya Ada Di Dalam Al-Quran Kitab Taurat Kepada Nabi Musa Rahasianya Ada Di Dalam Al-Quran Kitab Injil Kepada Nabi Isa Rahasianya Ada Di Dalam Al-Quran Al-Quran Yang 30 Juz Rahasianya Ada Di Fatiha Coba Orang Hapal Quran Sholat Kurannya Dibaca Dari Awal Sampai Akhir Fatihanya Tidak Dibaca Sholatnya Dasah Walaupun Kurannya Dibaca Semua Jadi Semuanya Rahasianya Ada Di Dalam Fatiha Fatiha Rahasianya Ada Di Dalam Bismillahir Rahmanir Rahim Makanya Rasulullah Menganjurkan Kepada Umatnya Mau Melakukan Apa Saja Sekecil Apapun Yang Akan Kita Lakukan Awali Dengan Bismillahir Rahmanir Rahim Kata Rasulullah Bismillah Pengusir Setan Bismillah Meluruskan Hawa Nafsu Bismillah Menjadikan Hidup Kita Manfaat Bismillah Menjadikan Hidup Kita Barokah Ini Satu Contoh Belum La Ilaha Illallah Tadi Saya Solat Di Mesjid Isya Di Mesjid Al-Hajj Imamnya Setelah Solat Mengajak Kita Baca La Ilaha Illallah Dalam Riwayat Imam Turmudi Satu Saat Di Mesjid Rasulullah Mengatakan Kepada Para Sohabat Jadidu Imanakum Eh Para Sohabat Ayo Perbarui Iman Kita Perbarui Iman Kita Para Sohabat Pada Pertanya Bagaimana Ya Rasulullah Memperbarui Iman Kalau Memperbarui Tembok Gampang Pijat Memperbarui Iman Apa Kata Rasulullah Memperbarui Iman Dengan Mengucapkan La Ilaha Dan La Ilaha Lallah Adalah Afdhul Zikri Maaf Para Rasulullah Rasulullah Mengatakan Memperbarui Iman Dengan La Ilaha Ilallah Maaf Ini Rasionil Saja Sesuatu Yang Baru Menyenangkan Apa Sesuatu Yang Baru Menyenangkan Baru Beli Mobil Senang Apa Baru Merehab Rumah Senang Apa Pokoknya Sesuatu Yang Baru Menyenangkan Pengen Hidup Kita Senang Terus Apa Perbarui Iman Kita Terus Dengan La Ilaha Belum La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Aliyyil 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 Para Hadirin Saya Tidak Ingin Berbicara Panjang Tapi Ingin Meneruskan Tadi Berapa Langkah Empat Yang Pertama Lisan Selalu Dikerahkan Untuk Ber Zikir Iya Yang Kedua Para Hadirin Yang Merubah Kehidupan Kita Akan Semakin Baik Adalah Kolbun Syakir Hati Yang Selalu Dihiasi Dengan Syukur Hidup Bahagia Itu Tidak Harus Dengan Harta Yang Banyak Banyak Orang Kaya Hidup Hidup Sengsara Hidup Bahagia Adalah Dengan Kita Pandai Bersyukur Sebab Allah Janji Tadi Ayatnya Dibaca Oleh Korik Kita La Insya Kartum La Azid Dan Ini Janji Allah Kalau Kita Syukur Allah Akan Menambah Nemat Para Hadirin Kalau Ngomong Kehidupan Sejarah Mencatat Rumah Rasulullah Itu Tidak Lebar Dari 6 Meter Persegi Rasulullah Tidak Tidak Lebar Dari 6 Meter Persegi Rasulullah Kalau Berdiri Iya Kepalanya Nempel Atap Dari Pendeknya Rasulullah Rumahnya Kalau Bangun Tidur Badannya Membekas Tidak Pakai Spring Bat Sabuknya Selalu Dikencengi Karena Jarang Ada Yang Dimasak Tapi Begitu Sederhana Sangat Sederhana Rasulullah Mampu Mengucapkan Inna Bayti Janati Rumahku Adalah Surgaku Begitu Sederhana Tapi Merasa Indah Hidupnya Kenapa Dihiasi Dengan Syukur Dihiasi Dengan Syukur Satu Saat Para Hatirin Malam-malam Rasulullah Mau Didur Dengan Istrinya Siti Aisyah Kok Tidur Tidur Siti Aisyah Mengatakan Kenapa Rasulullah Tidur Kata Rasulullah Agak Lapar Kata Aisyah Sarapan Enggak Enggak Minum Enggak 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 Allah Sayang Sama Kita Kata Siti Aisyah Enggak Enggak Makan Allah Sayang Allah Mau Memberi Pahala Sama Kita Terus Gimana Yuk Niat Puasa Sunnah Enak Begini Perhadirin Cara Hidup Syukur Ini Yang Kedua Nanti Kita Kembangkan Sendiri Yang Ketiga Badan Yang Dalam Menghadapi Tantangan Hidup Dihadapi Dengan Sabar Hidup Ini Tidak Bisa Lepas Dari Tantangan Perhadirin Tapi Perlu Dicatat Tantangan Akan Menjadi Tontonan Yang Indah Apabila Tantangan Hidup Dihadapi Dengan Sabar Sampai Allah Mengatakan Dalam Al-Quran In Allah Bersama Orang Yang Sabar Coba Amati Yang Kedua Dengan Yang Ketiga Yang Kedua Hati Yang Selalu Syukur Yang Ketiga Badan Yang Selalu Sabar Bapak Ibu Coba Kalau kita Baca Quran Amati Setiap Allah Bicara Tentang Iman Dalam Al-Quran Mesti Embel-embelnya Syukur Dan Sabar Jadi Iman Itu Hanya Ada Dua Ajaran Iman Hanya Dua Syukur Dan Sabar Syukur Dan Sabar Saya Perhadirin Pernah Mendengar Dari Sebagian Guru Saya Ada Kejadian Seribu Tahun Yang Silam Tapi Diabadikan Dalam Berbagai Kitab Ingat Iman Isinya Berapa Syukur Dan Sabar Seribu Tahun Yang Lalu Hidup Seorang Bernama Abu Mihron Abu Mihron Itu Perhatikan Orangnya Alim Ahli Ahli Ibadah Senang Cari Ilmu Maaf Tapi Sayang Abu Mihron Wajahnya Jelek Kalau Dihitung Sakampung Itu Abu Mihron Wajahnya Paling Jelek Orang Laki-laki Yang Wajahnya Paling Jelek Subhanallah Abu Mihron Dapat Jodoh Wanita Yang Paling Cantik Jadi Kalau Abu Mihron Jalan Di Jalanan Setiap Mata Yang Lihat Pasti Kepalanya Berkoyang Kok Bisa Laki-laki Paling Jelek Dapat Wanita Yang Paling Cantik Subhanallah Karena Abu Mihron Seneng Ngaji Istrinya Diajak Muter-muter Ngaji Satu Malam Ya Layaknya Seorang Suami Istri Abu Mihron Dan Istrinya Makan Bareng Ketika Makan Bareng Di Tengah-tengah Makan Istrinya Memandang Abu Mihron Sambil Senyum Abu Mihron Ya Begitu Alim Tapi Keliatannya Saat Itu Emosi Kenapa Kamu Lihat Saya Senyum Menghina Aku Ya Kata Abu Mihron Kata Istrinya Demi Allah Mas Tengah Lanjutkan Lanjutkan Aja Makan Bentar Lagi Istrinya Memandang Abu Mihron Senyumnya Lebih Lebar Abu Mihron Tambah Emosi Akan Apa Menyelesaikan Makannya Istrinya Malah Sampai Mengeluarkan Suara Abu Mihron Emosi Berdiri Megang Piring Dipegang Oleh Istrinya Tenang Mas Duduk Duduk Saya Itu Tadi Mesem Senyum Karena Saya Lagi Seneng Kata Abu Mihron Seneng Apa Saya Kata Istrinya Dan Senengan Pasti Masuk Surga Pasti Kata Abu Mihron Jangan Ngomong Pasti Kita Belum Tahu Matinya Bagaimana Kata Istrinya Tidak Bisa Diotik Mas Pasti Kita Masuk Surga Pasti Kata Abu Mihron Dalilnya Apa Kita Kan Ngaji Terus Kata Ulama Iman Hanya Ada Berapa Syukur Dan Sabar Jenengan Jelek Dapat Saya Syukur Terus Saya Cantik Dapat Jenengan Sabar Terus Jadi Ini Iman Yang Pas Allah Ini Kejadian Nyata Subhanallah Inilah Hebatnya Syukur Dan Sabar Hebatnya Syukur Dan Sabar Luar Biasa Makanya Sengaja Malam Ini Saya Sampaikan Paket Yang Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Pertama Lisan Yang Selalu Digerakkan Untuk Berfikir Yang Kedua Hati Yang Selalu Syukur Yang Ketiga Adalah Badan Yang Selalu Dihiasi Dengan Sabar Yang Keempat Wazzaw Jatuh Mu'minatun Salliha Seorang Wanita Yang Beriman Dan Salliha Yang Keempat Yang Keempat Seorang Wanita Yang Beriman Dan Salliha Artinya Apa Kondisikan Putri-putri Kita Istri-istri Kita Kita Didik Supaya Menjadi Wanita Yang Salliha Ini Menerangkan Wanita Salliha Saya Teringat Ada Seorang Pakar Sejarah Namanya Al-Imam Al-Qulyubi Dalam Kitabnya Imam Qulyubi Pernah Cerita Berhadirin Dulu Ada Nabi Namanya Nabi Musa Alayhi Salam Nabi Musa Itu Berhadirin Nabi Musa Itu Seorang Nabi Yang Berdialog Dengan Allah Bicara Dengan Allah Tapi Tidak Melihat Bentuknya Allah Satu Saat Nabi Musa Akan Berdialog Dengan Allah Naik Bukit Tursina Di Bawah Bukit Tursina Umatnya Ada Yang Nongkrong Nabi Musa Anda Akan Berdialog Dengan Allah Sampaikan Kepada Allah Allah Itu Janji Ud'uni Astajib Laku Allah Berjanji Mohonlah Kepadaku Aku Akan Beri Kamu Aku Sudah Mohon Sama Allah Lebih Dari 50 Tahun Tapi Allah Belum Beri Nabi Musa Tanya Kamu Mintanya Apa Surga Tapi Di Dunia Surga Di Dunia Setelah Nabi Musa Menyampaikan Problem Yang Terjadi Di Tengah Tengah Umat Kemudian Nabi Musa Mengatakan Ya Allah Engkau Mahat Tahu Itu Di Bawah Bukit Tursina Ada Umatku Yang Allah Mengerti Tapi Ini Namanya Takriban Lidh Supaya Lebih Jelas Mintanya Apa Si Musa Mintanya Surga Di Dunia Kata Allah Sampaikan Musa Kepada Umatmu Selama Sudah Aku Berikan Surga Di Dunia Nabi Musa Tanya Bentuk Apa Ya Allah Surga Dunia Allah Mengatakan Bentuk Surga Dunia Adalah Wanita Yang Solehat Bentuk Surga Dunia Adalah Wanita Yang Solehat Untuk Menutup Pembicaraan Saya Pada Malam Hari Ini Tadi Korik Membaca Kalau Tidak Salah Ayat 30 Dan 31 Dari Surat Fusilat Supaya Kita Supaya Kita Istiqomah Istiqomah Terus Istiqomah Ibadah Istiqomah Nambah Ilmu Istiqomah Disiplin Istiqomah Kerja Tepat Istiqomah Terus Istiqomah Itu Dalam Berbagai Bentuk Perakirin Kadang-kadang Disangkanya Orang Ngertinya Istiqomah Itu Ibadah Saja Kerja Juga Termasuk Istiqomah Yang Dalam Ruang Lingkuk Islam Orang Kalau Istiqomah Tadi Disebutkan Kalau Saya Terangkan Ayat Yang Dibaca Tadi Panjang Tapi Begini Perakirin Saya Itu Punya Kitab Namanya Khutobu Iblis Khutbahnya Iblis Jadi Ternyata Iblis Juga Khutbah Khutbahnya Dalam Khutbah Iblis Ada Satu Kisah Maaf Kita Kan Paling Takut Sama Godaan Setan Kita Paling Takut Godaan Setan Dan Hawa Napsu Tapi Kalau Kita Istiqomah Semuanya Akan Tersingkit Apalagi Setan Goda Malah Setannya Mungkin Bisa Bantu Kita Ini Satu Contoh Jadi Ada Orang Istiqomah Satu Jam Sebelum Subuh Ke Mesir Ini Zaman Dulu Belum Ada PLN Mesih Gelap Setiap Satu Jam Sebelum Subuh Ke Mesir Ketepatan Malam Hujan Hujan Lepas Keluar Satu Jam Sebelum Subuh Sudah Pakaiannya Bersih Badannya Bersih Sudah Wudu Di Tengah Jalan Terpeleset Jatuh Kotor Pakaiannya Badannya Kotor Ulang Setelah Ulang Dipersihkan Badannya Ganti Pakaian Berangkat Lagi Ketika Berangkat Lagi Terpeleset Lagi Yang kedua Ulang Bersihkan Badan Pake Baju Yang Bersih Berangkat Yang ketiga Kali Ketika Akan Berangkat Yang ketiga Kali Di Pintu Rumahnya Ada Orang Nunggu Bawa Opor Ngerti Opor ya Bawa Opor Keluar Dari Rumahnya Ada Orang Nunggu Bawa Opor Pak Kata Orang Yang Sudah Terpeleset Kedua Kali Orang Ini Ngomong Yang Bawa Opor Saya Antar Biar Tidak Terpeleset Yang Ketiga Kali Tak Kenal Siapa Yang Bawa Opor Dari Rumahnya Sampai Mesin Sampai Di Pintu Mesin Yang Bawa Opor Ngomong Silahkan Masuk Mesin Kata Yang Di Opor Ayo Jenengan Juga Masuk Tidak Saya Hanya Ngantar Ngobori Saya Tidak Sholat Kenapa Anda Tidak Sholat Saya Setan Saya Sapa Setan Coba Setan Ngobori Orangnya Tanya Kenapa Kamu Ngobori Saya Iya Bapak Tadi Terpeleset Itu Bukan Karena Licin Aku Yang Nyandung Kata Setan Aku Kira Kata Setan Setelah Kamu Badannya Kotor Pakaiannya Kotor Kamu Akan Pulang Tidak Tidak Kemesid Nyatanya Aku Tunggu Berangkat Lagi Kemesid Aku Lihat Catatan Dosamu Semua Diampuni Oleh Allah Ketika Aku Sandung Dua Kali Kata Setan Kamu Keluar Lagi Aku Lihat Seluruh Keluargamu Catatan Dosanya Dihapus Oleh Allah Kata Orangnya Kenapa Aku Tidak Disandung Yang Ketika Kali Saya Takut Barangkali Satu Kampung Diampuni Semua Dosanya Oleh Ini Ini Orang Istiqomah Setan Ngobori Tapi Kalau Ada Yang Ngobori Tidak Kenal Perutanya Iya Para Hadirin Mudah-mudahan Yang saya Sampaikan Mudah-mudahan Akan Bisa Memberi Semangat Kepada Kita Untuk Mengisi Kemerdekaan Kita Mengadakan Perubahan Supaya Hidup Kita Lebih Baik Lebih Baik Dalam Segala Aspeknya Amin Ya Rabbal Alamin Ala Hadihin Niyah Wa Kulin Yass Salihah Wa Ilah Hadirin Nabi Sayyidina Muhammad Assalamuala Al-Fatiha Para Hadirin Saya Sudah Dua Tahun Ngajari Santri-santri Saya Untuk Mengenal Kemerdekaan Ini Tadi Saya Mau Berangkat Santri Saya Lagi Siap Siap Besok Mau Upacara Di Pesantren Alhamdulillah Artinya Ada Semangat Kemerdekaan Mudah-mudahan Semangat Belajar Membawa Ilmu Yang Manfaat Dunia Akhirat Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Mas Sali Ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha Lima Uglik Wal Khotimi Lima Sabak Nasir Al-Hak Bil Hak Wal Hadi Ila Sirotikal Mustaqim Allah Maca'al Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Allah Maca'al Jam'ana Hada Ya Allah Jam'an Marhumah Wa Tafarruquna Min Ba'adihi Tafarruqun Ma'sumah Walla Taca'al Fina Walla Ma'ana Shakyan Walla Mahrumah Allah Malakal Hamdu Syukro Allah Malakal Hamdu Syukro Allah Malakal Hamdu Syukro Allah Mayamu Yassir Al-Asir Yassir Alainah Al-Asir Fata'isirul Al-Asir Al-Asir Yaman Layah Taj Ilal Bayan Wat Tafsir Haja Tunah Ilayka Kathir Haja Tunah Ilayka Kathir Haja Tunah Ilayka Kathir Wa Anta Alimun Biha Wa Basir Ya Arham Ar-Rahimin Ya Ar-Rahimin Far-Rahimin Far-Rica Al-Muslimin Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Adab An-Nar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh